Intro Iya gak gimana-gimana ya Karena memang proses hukum ini kan pasti ada ujungnya Dan ujungnya adalah di hari ini Tanggal 25 Mei 2023 Artinya kurang lebih sekitar Sekitar Februari, Maret, April nih Empat bulan ya Empat bulan aku Semaksimal mungkin Mencari keadilan dari kasus KDRT ini Dan Alhamdulillah Hasilnya Aku mendapatkan keadilan Yang buat aku Kalau jumlah Fondis itu kan kita gak ada yang pernah tahu ya Karena itu adalah kewenangan dari hakim Tapi intinya adalah Apa yang aku laporkan Itu Faktanya terjadi KDRT Karena kan kalau dari pihaknya Terdakwa Selalu bilang bahwa tidak ada KDRT Tapi fakta hukum Yang sudah diputuskan di pengadilan negeri kota kediri Tentang kasus KDRT ini Menyatakan memang terbukti Secara sah dan meyakinkan Ada KDRT terhadap aku Fisik maupun psikis Itu faktanya Kak, akhirnya Ini kan Jaksa sebelumnya JPU Menuntut satu setengah Pada akhirnya Diputuskan Hari ini Jadi satu tahun Gimana nih Kak? Ya sekali lagi Yang namanya Jumlah hukuman Atau fonis itu Adalah kewenangan dari hakim Tidak seorang pun bisa Mengintervensi Jadi Kalau menurut aku Kutusan ini bukan Soal menang dan kalah Soal bagaimana Aku menempuh jalur hukum Terhadap Satu perbuatan KDRT Yang terjadi sama aku Jadi Aku tidak fokus kepada jumlah hukumannya Tapi fokus Kepada bagaimana nanti Setelah ini fonis Artinya aku harus tetap fokus Kepada kasus cerai Karena itu penting juga Karena dalam kasus cerai kan Ferry meminta Cerai Talak cerai Karena ada KDRT terhadap dia Padahal kan yang terjadi Bukan seperti itu Aku juga ingin bercerai Aku juga rekontensi Aku gugat balik Aku juga ingin bercerai Tapi karena KDRT yang aku alami Jadi Kutusan fonis dari pengadilan negeri ini Insya Allah akan membawa Satu Pertimbangan Di hakim Dari pengadilan agama Jakarta Selatan Bahwa Yang terjadi adalah Aku di KDRT Jadi aku ingin cerai Karena aku di KDRT Dan sudah jelas kan Kondisinya Seperti itu Nah tapi Kak Fena Lo sudah merasa puas gak Mas Fender Kemarin Itu kan mencari keadilan ya Jangan hukuman satu tahun Kalau keadilan itu bukan masalah puas Keadilan itu masalah bagaimana Kita menjalani proses hukum ini Dari awal Dari aku bikin laporan polisi Dari aku menjalani visum Dari aku menghadapi Pembalikan fakta ya Selama hampir Empat bulan Alhamdulillah Aku diberi kekuatan sama Allah Untuk bisa melalui Menjalani proses ini Kalau sebagian perempuan Pasti gak mungkin sanggup Karena Menghadapi KDRT sendiri Baik itu fisik Maupun psikis Itu udah luar biasa Dari yang nangis-nangis Aku Dari yang udah gak bisa tidur Gak bisa makan Histeris Gak berhenti-berhenti Sampai suara aku serat Mungkin temen-temen dua tahun Masih punya ya Kerekaman aku Berapa bulan yang lalu Suara aku gak kayak begini Aku ngomong aja Masih nangis terus Masih belum bisa Menerima kenyataan Sampai di titik Aku sudah bisa menerima Bahwa Oh ini memang Sudah kodaru loh Jadi bukan masalah Adil gak Karena yang adil Nanti Allah Kalau pengadilan Di dunia Orang masih bisa bohong Orang masih bisa Pelingkip tuh Orang masih bisa Ngeres Tapi nanti Kita hidup kan gak selamanya Makanya Kalau ditanya tadi Puas apa gak puas Kalau aku Lebih fokus Kepada Oke ini sekarang Udah dijalani Udah komisi KDRT Sekarang Fokus nih Cerai Karena aku memang Pengen cerai Dan aku pengen cerai Bukan karena aku yang KDRT Atau dia yang di KDRT Tapi fakta hukumnya Di pengadilan negeri Di kota sendiri Sudah Sudah putusan nih Bahwa Ferry Dinyatakan Sah dan meyakinkan Melakukan KDRT Hukumannya satu tahun Nah Itu kan sudah Negara menyebutkan Seperti itu Gitu Jadi aku fokus aja di Next Proses hukum yang lain Perdata ya Tapi Kak Walaupun udah diputuskan Hari ini Dia tetep aja nih Tidak mengakui Adanya tindakan tersebutnya Kak Ya aku bisa Ngomong apa Kalau aku Jujur Aku selalu Mendoakan Ferry Keluarganya Semuanya Termasuk pengacaranya Aku doakan Supaya mereka Benar-benar Bisa juga Apa ya Menedepankan Kejujuran Keadilan Ya karena Semua itu kan Tidak lepas dari Apa ya Kalau di dunia ini kan Ada sebab Ada akibat Ada perbuatan Ada konsertensi Jadi kalau aku sih Nggak pernah Merasa Sedih lagi Dengan Kok mereka Masih begini Atau kok Ferry Masih begini Ya aku harus bisa Lebih Menerima Bahwa itu hak mereka Tidak mengaku Tapi hak aku juga Untuk mencari Keadilan Sekarang Alhamdulillah Sudah di titik Fonis Di kasus KDRT Artinya satu PR lagi Aku ingin bercerai Aku ingin bercerai Baik-baik Tapi kalau memang Nanti Ada ketidak Jujuran Ada ketidak Pengakuan Itu hak mereka Tapi aku Sebagai orang yang Aku takut Sama Allah Ya aku pengen Jadi orang yang Lebih Jujur Ingin jadi orang Lebih mendoakan Orang yang Lebih baik Meskipun Mungkin orang itu Belum Menyadari Orang itu Belum dapat Hidayah Orang itu Mungkin belum Bisa Berkata yang Jujur Ya aku kan Gak bisa Memaksa Itu aja sih Kak ini juga Selain tidak Melakui Dia juga sempat Bicara bahwa Pasca dari Kejadian Ini ada Skenario dari Kakak sendiri Skenario apa Gak tahu Aku Skenario apa Tapi intinya Aku tidak akan Menanggapi Hal-hal yang akan Membuat ini Jadi Blunder Aku menghargai Profesi kalian Tapi Aku juga harus Mensosialisasikan Khususnya Bagi semua Perempuan di Indonesia Seperti yang Kayak yang Play victim Jangan diladenin Karena ini adalah Bagian dari Membuat kita Secara mental Pasti down Jadi kita Sebagai perempuan Kita fokus aja Seperti aku selalu bilang Ada konsekuensi Kalau bisa di speak up Yaitu di play victim Di skyward Lewat media Kalau kita public figure Otomatis Lewat media Terus dari berita Tapi aku gak mau Fokus di Bumbunya Ini kan bumbu Kita fokus aja Sama fakta hukumnya Fakta hukumnya adalah Selama persidangan Ya saya menyayangkan Kalau mungkin Infotainment Tidak secara utuh Menayangkan Pada saat proses persidangan Proses persidangan itu Jelas kok Saksi fakta siapa Saksi ahlinya siapa Visumnya ada Saya sebagai Saksi pelapor Saya sudah memberikan Keterangan Jadi Kalau Urut-urutannya itu Disosialisasikan Dipublikasikan Dan diikuti Dengan baik Dan benar Orang yang gak ngerti hukum Juga ngerti Tapi kalau dia tidak puas Kan dia masih bisa banding Jadi kalau Mau tidak puas Dengan keputusan hakim Itu bukan Panah di media Karena media itu Bukan hakim Media itu Hanya social control Jadi kalau Saya menilai Kita fokus aja Sama Medianya di mana Ya di pengadilan Kalau kasus KDRT Pidana Di mana Ya di pengadilan negeri Di mana Lokasi kejadian Di Kediri Ya berarti di kota Kediri lah Kalau dia mau komplain Ke pengadilan aja komplain Ya itu banding Tapi tadi ada gak dia banding Masih dipikir-pikir Jadi masih ada Sekitaran satu minggu lagi kan Mau mengajukan banding Kita tunggu Kalau dari kaveran sendiri Itu hak mereka Saya bukan lawyernya Saya bukan lawyernya Ferry Saya bukan Orang yang bisa Memberikan Sosialisasi Tentang hukum Ya Tetapi saya hanya Seorang perempuan Yang kebetulan Saya Memang Sudah melaporkan Kemudian saya tetap Fokus Kepada Kasus ini Alhamdulillah Sekarang sudah Divonis Ya tinggal Satu step lagi Karena saya masih punya Hubungan perkawinan Otomatis kan Tetap harus diselesaikan Dan ini masih berjalan Oke kak Ini kan Pasti memiliki luka Yang sangat besar ya